Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Tecno, yaitu Tecno Common 30S Pro. Tecno tengah menggarap model baru dalam seri Common 30. Jajaran produk tersebut sudah mencakup versi 4G dan 5G dari model standar, Premiere dan varian Pro. Perangkat yang akan datang tersebut diharapkan adalah Common 30S Pro. Perangkat tersebut telah terlihat di situs web Google Play Cancel yang mengkonfirmasi nama tersebut. Perangkat itu juga telah mengantongi sertifikasi TUV ReignLine. Tonton terus video ini untuk mengetahui apa saja yang terungkap dari daftar tersebut tentang ponsel printer ini. Tecno Common 30S Pro tercantum dalam sertifikasi Google Play Cancel dan TUV ReignLine dengan nomor model CL-A6. Basis data Google Play Cancel menyebutkan prosesor dengan nama kode Mediatek MT6789 yang terdiri dari 2 inti A76 pada 2,2 GHz dan 6 inti A55 pada 2 GHz. Ada GPU Mali-G57 di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa perangkat tersebut akan ditaik oleh chipset Helio G99. Sertifikasi tersebut juga mengungkap bahwa Kaman 30S Pro akan mengemas RAM 12GB. Perangkat ini akan dikirimkan dengan sistem operasi Android 14. Perangkat ini akan memiliki resolusi layar 1080 x 2436 piksel dan kerapatan layar 480 DPI. Terkait sertifikasi TUV ReignLine, Tecno Common 30S Pro akan didukung oleh unit baterai berkapasitas 4.900 mAh. Namun kecepatan pengisian dayanya masih belum jelas saat ini. Itulah semua yang kami ketahui tentang ponsel pintar yang akan datang ini. Kita dapat mengharapkan informasi lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang. Sebagai pengingat, seri Tecno Common 30 memiliki layar AMOLED dengan model standar yang memiliki kecepatan repress 120Hz dan varian Premiere dan Pro maksimal 144Hz. Keempat ponsel didukung oleh sel baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya 70W. Perbedaan utama antara ponsel pintar Kaman 30 terletak pada prosesor dan kamera. Nah itulah tadi bocoran terbaru dari Tecno Common 30S Pro yang akan segera diluncurkan. Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video baru lainnya.